Intro Sebelum masuk ke produknya, kita akan menjelaskan sedikit tentang brand dari Team Group ini. Team Group adalah brand Taiwan yang berdiri pada tahun 1997. Nah, pada tahun 1997, tim membuat flash drive. Pada tahun 2006, Team Group mulai dikenal banyak orang dan pertama kali hadir di Computex 2006. Pada 2008, Team Group menemukan pabrik SMT atau Surface Mount Technology di Brazil untuk membuat flash drive sendiri. Lagi serius-seriusnya punya barang buatan sendiri, Team Group aktif menghadiri pameran komputer besar di dunia seperti CES, CFIT, dan mulai menyebar ke Jepang. Pada tahun 2009, akhirnya flash drive Team Group meraih penghargaan untuk desain dan inovasinya dari Computex. Seiring berjalannya waktu dan bertambah lini produk yang ditawarkan oleh Team Group, Team Group sukses menjadi top 10 global memory product pada tahun 2014. Perkembangan yang sangat agresif ini didapatkan dengan prestasi-prestasi yang didapatkan dari pameran IT terbesar di dunia. Nah, dikarenakan market share yang sudah cukup tinggi dan banyaknya award yang diraih dan kebetulan eranya gaming, tim ikut juga memenuhi lini gaming dan terciptalah T-Force pada tahun 2017. Jika sebelumnya T-Force hanya dikhususkan pada estetika, pada tahun 2019 ini, tim T-Force sudah sangat serius dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Pada Computex kali ini, fokusnya lebih ke estetika dan performance. Yang sebelumnya, tim ekstrim hanya heatsink saja, tapi dengan clock tinggi. Kali ini ditambah dengan sentuhan addressable RGB yang membuat gaming memory ini akan tampak sempurna. Nah, itu dia sedikit bahasan tentang T-Force dan Team Group. Sekarang, kita masuk ke lini produk T-Force-nya pada Computex 2019 ini. Pada divisi T-Force, tersedia memori, SSD, gaming bundle pack, dan mouse pad. Tapi yang masuk ke Indonesia hanya memori dan SSD saja. Dan kita lebih fokus ke memori dan SSD. Untuk yang terbarunya, ada pada T-Force Extreme Series. Nah, untuk memori ini, tersedia kecepatannya dari 3466 sampai 4800 MHz. Kapasitasnya terdiri dari 4GB x 2, 8GB x 4, dan 16GB x 4. Dengan rating yang tinggi, memori ini bisa disimpulkan memakai chip Samsung yang sering dikenal Samsung B-Die. Untuk RGB-nya sendiri, sudah addressable yang sudah bisa dikonfigurasikan per LID-nya dengan software yang sudah disediakan dan bisa juga disink oleh software controller RGB yang sudah disiapkan oleh vendor MOBO, seperti Asus Aura Sync, MSI Mystic Light, dan lainnya. Berikutnya ada pada T-Force Delta Z, ARGB, dan Excalibur ARGB. Nah, kedua tipe memori ini tersedia buat para user yang menginginkan memori dengan estetika yang sempurna dengan harga lebih bersahabat. Pada divisi storage, ada T-Force Cardea dan T-Force Delta Max RGB. Untuk T-Force Cardea, ini adalah salah satu NVMe SSD yang sangat inovatif. By spec, kecepatan bacanya adalah 3400 MB per second dan tulisnya 3000 MB per second. Untuk kapasitas yang tersedia, ada 256GB, 512GB, dan 1TB. Cip yang digunakan 3D TLC. Nah, inovasinya ada pada watercooling pasif yang sudah termasuk pada paket penjualan. Selain performanya yang kencang, dari estetika pun mungkin ini adalah M.2 NVMe SSD yang terbaik hingga saat ini. Estetikanya pun dibuat bukan hanya untuk keren-kerenan saja, tapi untuk mencegah terjadinya throttling pada saat diberi beban dalam jangka panjang. Selain itu, SSD ini juga mendapatkan Computex Design and Innovation Awards 2019. Untuk T-Force Delta Max RGB, sebenarnya performanya ya gitu-gitu aja. Kecepatan baca dan tulis 500an MBPS. Tapi di sini uniknya, SSD ini menggunakan Full Cover Addressable RGB yang bisa kita atur per LED-nya, dan bisa juga di-sync ke MOBO yang kita gunakan. Surface cover-nya mirror, jadi ketika PC kondisi mati pun, estetikanya tetap terjaga. Untuk chip-nya menggunakan 3D 9 Flash, kapasitas yang tersedia 250GB, 500GB, dan 1TB. Nah, itu aja yang menarik bagi kami pada divisi T-Force di Computex 2019 ini. Gimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Tidak lupa kami ingatkan kalian untuk main ke timechannel.com agar dapat melihat berita tentang Computex 2019. Sekian dulu, saya CJ. See you on the next video. Jangan lupa kangen sama suaraku. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax